Anime bertema school memang bagus banget Umumnya anime bergenre school ini didampingi oleh genre pemanis seperti romance atau slice of life Ada pun action atau anime yang bisa mengasah otak seperti anime classroom of the elite Tapi apa jadinya ya jika anime bertema school Anime bergenre school action bertema murid pindahan yang menyembunyikan kekuatannya Pasti menarik banget untuk ditonton Daripada kelamaan, kali ini aku mau ngasih tau rekomendasi anime school Dimana MC-nya menyembunyikan kekuatannya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Loli Mendo Jangan lupa juga nyalain notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Dan bagi kalian yang mau request video rekomendasi lainnya Kalian bisa tulis di komentar dengan hashtag request Chrome Shot Regents Karakter anime ini sih bisa disebut badass dan memang dia sebenarnya pura-pura lemah Di kota Akademi Zuilni, Levon Alsif berharap untuk memulai hidup baru dan melupakan masa lalunya Namun masa lalunya telah menarik perhatian Rilgi Karian, Presiden Manipulatif Dewan Mahasiswa Dan Nina Antok, seorang mahasiswa seni militer dan kapten 17 militer seni peloton Yang langsung mengakui kemampuannya dan memutuskan dia adalah kandidat yang sempurna untuk bergabung dengan kelompoknya Namun dengan rahasia masa lalunya dan kekuatan yang tidak diketahui Membuat anime ini menarik dan bikin penasaran Asu no Yoichi Walau anime ini termasuk anime lawas, tapi anime ini memiliki komedi yang fresh Yoichi Karasuma merupakan seorang samurai yang masih muda Dimana hari-harinya hanya dihabiskan untuk berlatih bela diri di pegunungan Jepang Sampai akhirnya dia dikirim oleh ayahnya untuk belajar mengenai kehidupan kota Tapi dengan pengetahuannya yang terbatas, membuatnya terlihat seperti orang bodoh Bahkan nyasar seharian di mal Di kota dia bersekolah di SMA Normal bersama 4 perempuan yang tinggal dengannya Karena dia berasal dari gunung, tentu saja kehidupan modern lebih sulit dari yang dia pikirkan Classroom Crisis Sebuah anime space dan skyfi dengan unsur politik yang cukup kental Meski begitu, sebenarnya anime ini cukup aman ditonton dan tidak akan ada adegan-adegan berlebihan Menceritakan keseharian anggota A-Tech yang memiliki misi-misi tertentu dalam menciptakan teknologi terbaru Kalian juga bisa melihat beberapa permasalahan baik internal atau eksternal yang bisa diatasi oleh anggota A-Tech ini Mengisahkan Iris Shirasaki yang merupakan siswa kelas 3 sekaligus calon pilot uji coba Mizuki Sera adalah rekan sekaligus mekaniknya dan kakak Mizuki, yaitu Kaito adalah wali kelas mereka dan direktur muda Anime ini ada genre romance-nya, tapi tidak terlalu menonjol Anime ini memiliki genre komedi, romance, school, skyfi yang sangat kompleks Sehingga anime ini aku rekomendasiin ke kalian Anime ini menceritakan Asuka Kurashina yang mudah tertipu dan pemalu Ia baru dipindahkan ke sekolah menengah Kunahama dan memasuki dunia penerbangan Tanpa sadar, dia mampu melakukan maneuver yang sulit saat pertama kali mengikuti pertandingan Flying Circus Dan hal itu membawanya ke klub Flying Circus milik sekolahnya Flying Circus adalah sebuah penemuan yang telah membuat orang-orang mendapat cara hidup baru dan juga olahraga baru Dipimpin oleh pelatih mereka Masaya Hinata yang anggutannya terdiri dari Misaki Tobisawa Yang berpengalaman dan teman pelindungnya yang terlalu protektif bernama Mashiro Arisaka Keliatannya seru ya Okusama Game Nobuaki Kanazawa, seorang siswa yang telah pindah ke SMA yang jauh dari SMA-nya yang lama Ia sangat takut untuk dekat dengan teman-teman sekelasnya karena masa lalunya di sekolah sebelumnya Hal tersebut yang membuat dirinya jauh dan menutup dirinya dari teman-teman sekelasnya Namun setelah pekan olahraga, Nobuaki dipaksa untuk ikut serta di lari estafet Ia akhirnya mulai akrab dengan teman-temannya Tak lama setelah itu, dirinya dan semua teman sekelasnya menerima email dari Ousama Pada awalnya, teman-teman sekelasnya tidak menanggapi secara serius Mereka berpikir itu hanya sebuah lelucon Tapi Nobuaki adalah satu-satunya yang tahu arti sebenarnya dari itu Hmm, kira-kira apa ya arti dari email Ousama itu? Kwanji Foshi Siswa sekolah menengah yang senang menyendiri, Mo Fan, telah menemukan dirinya di alam semesta yang serupa Namun sangat berbeda dari dunianya Tempat itu adalah tempat di mana sihir telah menggantikan esensi sains Di tempat ini, siswa yang paling cakep diajarkan untuk menguasai keajaiban untuk menangkis binatang buas besar Yang bersembunyi di hutan di sekitar kota Seperti kehidupan sebelumnya, Mo Fan tetap menjadi putra seorang buruh miskin dan kakak tiri dari saudara perempuannya yang lumpuh Terlepas dari kekurangan ini, ia bermimpi menghadiri sekolah sihir untuk menjadi penyihir yang hebat Anime ini cukup menyayat hati bagiku Jadi kalau kalian penasaran, nonton aja ya animenya! Night Wizard Night Wizard adalah sebuah istilah yang diberikan kepada mereka yang melindungi bumi dari kejahatan dan kegelapan yang akan menyerang umat manusia Renji Hiragi adalah salah satu Night Wizard yang terus-menerus meminta misi walaupun yang dia inginkan Hanyalah agar dia bisa pergi ke sekolah dan lulus Namun, perintah terakhir yang diberikan untuknya adalah melindungi Alice Shiho, seorang siswa pindahan baru di sebuah akademi khusus Ia terserat ke klub astronomi oleh teman masa kecil Renji yang bernama Kureha Akabane Pada hari pertamanya di sekolah tersebut, Alice segera menyadari bahwa dia juga memiliki kekuatan untuk menjadi Night Wizard Setelah memiliki satu dari tujuh permata rahasia yang disebut Jewel of Kindness Bersama Renji dan Kureha, Alice sekarang memulai pertarungannya dan kehidupan barunya sebagai Night Wizard Akan seperti apa ya kehidupan baru mereka? Bercerita tentang Teito, seseorang yang diperlakukan tidak baik saat masih kecil dan hanya memiliki satu teman baik Yaitu Mikage untuk meringankan herringa di Force Book Academy yang elit dan membantunya dalam penguasaan seni magis dari Zaifon Meski begitu, kemampuan dalam menguasai magis tidak cukup untuk menyelamatkannya ketika dia menemukan sebuah rahasia mengerikan di balik Empire yang berkuasa Ia terjubat dalam pertempuran kuno antara Dewa yang jahat dan Seven Ghosts dan dipandu oleh tiga pendeta misterius Teito menemukan sebuah kekuatan yang dapat menyelamatkan dunia dan cahaya di masa lalunya yang misterius Kira-kira rahasia apa ya yang ditemukan Teito? Itulah 8 rekomendasi Unreal School di mana MC-nya menyembunyikan kekuatannya versi Loli Meindel Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindel Agar aku semangat buat video baru setiap harinya Mata ne Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Ataしが欲しいと Soいて